Baik kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita buka Yesaya 41 ayat yang ke-10 Yesaya 41 ayat yang ke-10 Nah, you are not alone, kita gak pernah sendiri Ya, puji Tuhan, apapun yang kita alami, papa itu baik Yesaya 41 ayat yang ke-10 Kita akan melihat ayat ini Nah, ayo kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10 Warga binaan yang merasa sendiri sekian lama gak ada kabar dari keluarga Apalagi gak pernah dikunjungi Biarlah firman yang hari ini sampai kepada semua kita Khususnya warga binaan yang sudah sekian lama gak dengar kabar dari keluarga Gak pernah dikunjungi Ingat firman ini yang Pak Ari bagikan kepada kita Sudara gak sendiri Sebagaimana Yusuf Gak ada keluarga yang jenguk selama sekian belas tahun dalam penjara Tapi papa hadir untuk hidupnya Nah, lihat ini Yesaya 41 ayat yang ke-10 Janganlah takut Wow, luar biasa Ada yang pernah ngitung Ya, saya gak tahu cuma Ya, saya percayalah Ada yang pernah ngitung Ternyata di Alkitab ini dari kejadian sampai wahyu Firman janganlah takut Itu yang pernah ngitung Itu jumlahnya 365 kali Wow Dan hebatnya saudara Hampir setiap kali Kalau papa hadir dalam hidup manusia Siapapun Ternyata kalimat pertama yang papa sampaikan kepada manusia adalah Jangan takut Masih ingat Sekian banyak gembala-gembala di Padang Efratah Malam hari itu Mereka tidak tahu Kalau ada peristiwa besar di dunia terjadi Raja Damai lahir Lalu Entah berapa Juta malekat hadir Di langit yang gelap malam itu Gembala-gembala kaget Wow Dan kalimat pertama Yang kepala malekat menyampaikan Janganlah takut Nah saudara Kalau benar Ada 365 kali Papa berkata Janganlah takut Di dalam Alkitab Saudara pernah sadar gak Setahun itu 365 hari Berarti setiap pagi Begitu kita bangun Yang percaya Tuhan Ataupun tidak percaya Tetap Papa akan berkata Kepada setiap manusia Janganlah takut Keren ya Nah Gak pernah sendiri Ingat tadi Pak Ari Dengan adiknya Punya kesan yang gak akan terlupakan Masih kecil Masih kecil Nakal Lari-lari Sembunyi di toko Begitu keluar Papa mamanya gak ada Nah Luar biasa Kesan itu Ya Kalau dia dari Brisbane Gabung juga Yang tadi memberi kesaksian itu Kalau dia Adalah seorang yang dokter nyatakan Kena kanker darah Apa istilah penyakitnya Dalam bahasa medisnya Ari Multiple meloma Ya Multiple Multiple meloma Tapi semangatnya luar biasa Puji Tuhan Untuk itu Nah Apa jaminan Papa Kalau dia perkata Janganlah takut Ya Ini jaminannya Sebab Aku menyertai engkau Coba sodara Renungkan Cari kata lain Apa sih kata lain Menyertai engkau Ya Legumia Tapi yang sadis Ini dari Bandung Tanya Legumia yang sangat ganas Maka itu Randy Tadi kalau Kita ikuti Bagaimana Wajah Pak Ari ya Seger Gak kelihatan Sama sekali sakitnya Maka itu sampai saya bilang Kelihatan pilok aja Enggak Bisa sharing Begitu Luar biasa Oh oke Nanti bisa dengar lagi Kalau dia Nah apa Yang muncul di benak kita Kalau kita mendengar Kata Sebab aku Menyertai engkau Coba temukan Kata-kata Yang lain Nah Kalau seorang Pejabat Maaf Ya Yang punya pangkat tinggi Menyertai kita Sodara Maka Aman hidup ini Apalagi ini Bapak di sorga Ya ini ada Sekarang ini Enning baru gabung ya Coba dengar lagi nanti Enning yang sharing ini Selara Ari Dari Balikpapan Itu Dinyatakan Kanker darah Sudah sekian tahun Tapi luar biasa Tetap sehat Ya Haleluya Dedy Puji Tuhan Ya Untuk kesaksian ini Nah Kalau Bapak berkata Janganlah takut Jaminannya Oke Ada yang berkata Aku bersamamu Johan Betul Aku menyertai engkau Terus Bapak Ngomong lagi Janganlah bimbang Apa jaminannya Supaya tidak bimbang Sebab Aku ini Tuhanmu Sudara Ayo kita Percaya itu Ayo Kalau sudara mendengar kata Sebab aku ini Tuhanmu Wih Itu jaminan Yang luar biasa Oke Dona Puji Tuhan Tahun ini Lebih lagi Kelimpaan dari Tuhan Amen Terjemahan ELT Jangan takut Karena aku bersamamu Jangan memandang sekitar Karena akulah Eloemu Aku akan menguatkanmu Ya Aku akan menolongmu Ya Aku akan menopangmu Dengan tangan kanan kebenaranku Wah Kalau ELTnya Ya Ya Itu meyakinkan kita semua Ya Jadi ada Dua hal yang pertama ini Yang papa janjikan Jangan takut Apa jaminannya Karena dia bersama kita Menyertai kita Ada dengan kita Yang kedua Jangan bimbang Jangan ragu Apa jaminannya Menemani Terima kasih lagi Betul Terus Yang kedua Janganlah bimbang Dia yakinan Sebab aku ini Tuhanmu Nah kalau seorang Mendengar kata Tuhan Langsung Kita pikirkan Tentang Alam semesta Ini Tadi pagi Saya lihat grup Keluarga kami Yang di Nambire Ya Pak Ido Pimpinan kami Menayangkan Sebuah fakta Di Alam semesta Di ruang angkasa ini Wow Papa di surga itu Membuat planet-planet Termasuk matahari Yang begitu hebat Panasnya Saya juga gak bisa Ngitung Kata satuan Kevin Itu berapa Triliun derajat Celcius Hebat sekali Nah Jadi kalau saudara Ingin tahu Siapa Tuhan Itu Cari di google Cari di internet Tentang Keadaan Alam semesta Di ruang Angkasa Sana Wih Ada triliun Triliunan Planet Yang masing-masing Punya katalistik Yang beda-beda Ukurannya juga Beda-beda Nah bumi Ini planet Yang paling Kecil Di antara Yang paling Kecil Dipandingkan Semuanya Itu Amin Ada kesaksian Saya gak tahu Dari siapa ini Novi Noya Pagi tadi Tuhan mengingatkan Saya dalam doa Untuk tidak usah takut Ternyata Saya mendengarkan Firman ini Untuk tidak usah takut Semakin menguatkan Iman saya Haleluya Terima kasih Puji Tuhan Nah itulah Bapak kita Baru dual Janganlah takut Janganlah bimbang Terus dia Meyakinkan Aku ini Tuhanmu Wow Ini adik Saya sahabat Saya Ronald Sudah berapa Puluh tahun Kita gak ketemu Senang sekali Ronald Kodin sering Ikutin kamu Di Facebook Senang Ronald Bisa bertemu Di Facebook Ini Nah Aku ini Tuhanmu Aku ini Elohimu Itu jaminannya Waduh Sudahlah Kalau Kalau sampai Papa di surga Menyatakan diri Janganlah bimbang Sebab aku ini Tuhanmu Artinya Yang Menciptakan Seluruh Alam semesta Ini Wey Ada lagi terjemahan Dikirim dari Melbourne ini VMD Versi Membaca Dengan mudah Jangan khawatir Aku Menyertai Kamu Jangan takut Akulah Tuhanmu Aku akan Membuatmu Kuat Aku Menolongmu Aku Menolongmu Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Ya sudah Itu jaminan yang Luar biasa Lalu Yang ketiga Setelah Jangan takut Jangan bimbang Aku Akan Meneguhkan Aku Akan Menguatkan Aku Akan Mengokokan Luar biasa Yang keempat Bahkan Aku Akan Menolong Engkau Dari yang pertama Janganlah takut Yang kedua Janganlah bimbang Yang ketiga Meneguhkan Yang keempat Bahkan Akan Menolong Engkau Yang kelima Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan kananku Yang membawa Kemenangan Terima kasih Bapak Di dalam Satu Ayat ini Saja Saudara Dan saya Menemukan Kedasyatan Bapak kita Untuk Lima Hal Yang Yang sangat Kita Perlukan Dalam Hidup Ini Jadi Saya tidak Tahu Apa yang sedang Saudara Hadapi Hari-hari Ini Mungkin Mungkin Saldumu Kosong Engkak Bapak Jangan Takut Aduh Nanti Aku Makan Apa Engkak Penting Yang Perlu Yang Penting Masih Punya Selera Makan Walaupun Engkak Ada Makanan Maaf Ya Jangan Tersinggung Saya Ngomong Ini Engkak Bapak Saudara Ada yang Engkak Punya Tempat Tidur Engkak Bapak Asal Masih Bisa Punya Rasa Ngantuk Ucapkan Syukur Luar Biasa Bukan Ini Sudah Berapa Lama Ini Bapak Engkak Ketemu Kalian Ada Kesaksian Ini Di Instagram Beberapa Hari Lalu Saya Dapat Email Dari Kantor Ada Briefing Dengan Direktur Operasi Tentang Kelanjutan Karir Sekarang Ya Biasa Situasi Seperti Ini Biasanya Kalau Ada Karyawan Dapat Begitu Jangan Jangan Aduh Apakah Akan Termasuk Yang Dikurangi Pengurangan Pegawai Di kantor Ini Nah Sekarang Diingetin Jangan Takut Terima Kasih Bapak Puji Tuhan Untuk Kesaksian Ini Ya Ada yang Komen Gak Bapak Gak Punya Uang Gak Punya Makan Gak Tempat Tidur Asal Punya Teman Betul Nah Teman Sahabat Baik Kita adalah Tuhan Yesus Oke Ya Nah Kalau Lima Hal Ini Yang Papa Mau takut Apalagi Dalam Hidup Ini Menghadapi Ketidak Pastian Di depan Kita Apalagi Saudara Sedang Di masa-masa Penantian Yang Belum Ada Kepastian Kedepan Saudara Ini Jaminan Papa Kita Dia Enggak Pernah Meninggalkan Kita Coba Filipus Berapa Terjemahan Lain Kita Akan Baca Tentang Yesen 41 Ayat Yang Kesepuluh Ayet Jangan Takut Karena Aku Menyertaimu Jangan Khawatir Karena Aku Adalah Tuhan Aku Akan Menguatkan Aku Akan Menolong Aku Akan Menopang Dengan Tangan Kanan Kebenaranku Makasih Pak John Siobing Gabung PS Jangan Takut Sebab Aku Menyertaimu Jangan Cemas Sebab Aku Tuhanmu Engkau Akan Kutekukan Dan Kutolong Kutuntun Dengan Tanganku Yang Jaya Haleluya MLT Jangan Jangan Takut Karena Aku Bersamamu Jangan Memandang Sekitar Yang Menakutkan Itu Darah Sekitar Kita Karena Aku Tuhan Aku Akan Menguatkan Ya Aku Akan Menolong Ya Aku Akan Menopang Dengan Tangan Kanan Kebenaranku F Ayah Betul He Never Forseek Me Or Us Amen Yaudah Ayo Kita Jalan Dengan Dia Jangan Takut Karena Aku Menyertai Engkau Jangan Lebih Bimbang Karena Akulah Tuhan Aku Akan Menguatkan Engkau Dan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Penuh Kemenangan Kemarin Siang Ada Beberapa Sudara Ngajak Apa Itu Telepon Grup WA Grup Nah Ternyata Salah Satu Yang Dibahas Itu Adalah Gimana Cara Menghilangkan Rasa Takut Di Hidup Ini Nah Kebetulan Yang Tanya Itu Saya Kenal Ya Keluarga Itu Punya Tiga Anak Walaupun Sudah Pada Kuliah Yang Pertama Kedua Yang Ketiga Baru Melulus SMA Nah Saya Jawab Gampang Gak Usah Ngomong Tentang Tuhan Untuk Menghilangkan Rasa Takut Kalian Suami Istri Sudah Punya Tiga Anak Dan Anak Anak Kalian Nomor Satu Nomor Dua Sudah Kuliah Ayo Kembali Kesejak Mereka Masih Bayi Belum Bisa Bicara Belum Bisa Ngapa Ngapain Sampai Mereka Bisa Bicara Sampai Mereka Bisa Jalan Sampai Mereka Sekolah TK SD Seterusnya Sampai Mereka Kuliah Pernah Nggak Kalian Sebagai Papa Mama Menyadari Selama Anak Anak Itu Melihat Ada Papa Mamanya Disitu Tidak Akan Ada Rasa Takut Sama Sekali Selama Mereka Melihat Ada Papa Mama Nah Begitu Saya Terangkan Itu Sudara Kita Ini Bila Iya Betul Juga Iya Sudah Sudara Salah Loh Kalau Ada Rasa Takut Sudara Berdoa Teriak Tuhan Tolong Itu Salah Pasti Sudara Kaki Loh Kok Salah Kenapa Sama Kalau Tiga Anak Itu Sedang Bersama Papa Mamanya Terus Mereka Teriak Pak Pak Tolong Pak Saya Jadi Papanya Saya Tersinggung Loh Kamu Kira Papa Ini Ngapain Disini Dengan Kalian Kok Kalian Tereak Tereak Rutan Nganjuk Tuan Berkati Sudara Ngerti Nggak Maksud Saya Ya Jadi Kalau Kita Sebagai Anak Anak Dalam Bahaya Sekalipun Asal Kita Tahu Ada Papa Mama Kita Disitu Nggak Usah Tereak Tereak Maka Itu Saya Katakan Kalau Saudara Sadar Papa Itu Selalu Hadir Apalagi Yang Namanya Immanuel Saudara Nggak Perlu Tereak Tereak Tuhan Tolong Tuhan Tuhan Nggak Usah Tuhan Ada Disitu Ngapain Tereak Tereak Kecuali Kalau Tuhan Suara Jauh Maka Itu Perlu Pakai Speaker Pakai Toa Untuk Manggil Dia Nggak Perlu Ada Komen Kesaksian Dari Seorang Mama Iya Betul Anak Saya Kalau Tidur Pegang Tangan Saya Maka Dia Akan Cepat Tertidur Padahal Umurnya Sudah 8 Tahun Betul Karena Rasa Aman Kalau Bisa Megang Tangan Mama Puji Tuhan Kesaksian Dari Makassar Ayat YSM 410 Ayat Ini Yang Menuntun Pengalaman Hidupku Dalam Berbagai Tantangan Hidupku Luar Biasa Corona Dari Sumba Satuan 418 Kasih Melenyapkan Ketakutan Amen Baun Puji Tuhan Salam Buat Keluarga Ya Ayo Kita Lihat Ini Jadi Jangan Tereak 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 Ada kesaksian Ini Ingat Waktu kecil Ikut Lomba Nyanyi Sudah Mau saatnya Manggung Wih Dek Dek Tapi Begitu Lihat Muka Papa Langsung Jadi Tenang Betul Jadi Walaupun Jauh Ini Di Panggung Dan Papa Sedang Duduk Ya Di Tempat Pengunjung Begitu Lihat Wajah Papa Pasti Tenang Betul Juga Ayat Itu Dua Taware 20 Ayat Yang Kedua Belas Ini Pengalaman Yusafat Yang Luar Biasa Dua Taware 20 Ayat Yang Kedua Belas Mari kita Lihat Ayat Ini Dua Taware 20 Ayat Yang Kedua Belas Kesaksian Lagi Di Instagram Saya Selalu Pegang Firman Yahweh Yang Selalu Berkata Jangan Takut Makanya Saya Tidak Takut Walaupun Saya Punya Masalah Hal Haleluya Puji Tuhan Ada yang komen di Facebook Sudah Terek Terek Pake Speaker Ganggu tetangga lagi Belum tentu Didengar Oke Lihat Kesaksian Yusafat Ya Tuhan Kami Tidak Engkau Akan Menghukum Mereka Karena Kami Tidak Mempunyai Kekuatan Untuk Menghadapi Masalah Yang Besar Ini Yang Datang Menyerang Kami Kami Tidak Tahu Apa Yang Harus Kami Lakukan Lihat Konsep Ini Tetapi Mata Kami Tertuju Kepadamu Ayet Kami Tidak Tahu Apa Yang Terus Kami Lakukan Tetapi Mata Kami Terarah Kepadamu Betul Terima Kasih Ini Cucuk Saya Misail Dan Asarya Ikut Dengar Ya Oke Salam Buat Papa Misail Asarya Apa Senang Kalian Belajar Firman Terjuman Lama Maka Tidak Kami Tahu Barang Yang Patut Kami Perbuat Tetapi Mata Kami Menengada Juga Kepadamu PIS Kami Tidak Tahu Perbuat Apa Betul Suara Ketika Kesulitan Begitu Berat Tapi Kami Tahu Buat Apa BIS Sebab Itu Kami Datang Kepadamu Minta Tolong Tidak Ada Kata MLT Ada Tetapi Dan Kami Tidak Mengetahui Apa Yang harus Kami Lakukan Tetapi Mata Kami Tertuju Padamu Wow Anak-anak Saya Dari Las Vegas Kampung Ya Yung Salam Buat Yang Lain Ya Ayo Terus Belajar Firman Medan Lanjut Ya Anak-anak Lp Anak Sekolah Puji Tuhan FAYH Filipus Masih Dua Tawari 20 12 Ini Ayo Kita Melihat Ya Tuhan Kami Tidakkah Engkau Akan Menghentikan Mereka Kami Tidak Sanggup Melindungi Diri Terhadap Serangan Pasukan Yang Sedemikian Besar Jumlanya Kami Tidak Tau Apa Yang Harus Kami Lakukan Tetapi Kami Berharap Kepadamu Semata Mata Puji Tuhan Amen Ya Mata Kita Tertuju Kepada Bapak Jadi Tidak Tidak Tereak Tereak Selama Kita Masih Tau Ada Bapak Disitu Haleluya Jalan Terus Jangan Berhenti Jangan Terus Selama Ada Papa Yang Selalu Hadir Di hidup Kita Maka Kita Tidak Perlu Mengalami Ketakutan Wah Tema Yang Dibuat Oleh Pak Hari-hari Ini You are not Alone Itu Sungguh-sungguh Luar Biasa Kita Tidak Pernah Sendiri Amen Saudara Karena Dia Selalu Ada Dengan Kita Terima Kasih Papa Untuk Kasihmu Yang Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Ini Mau Takut Apa Lagi Sudara Sudah Hari Kesepuluh Tahun Ini Kita Jalani Kita Masih Belum Tahu Di Depan Ini Ada Apa Tapi Percayalah Dia 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 Tetap Ada Bersama Kita Puji Tuhan Untuk Itu Terima Kasih Ya Wih Hebat Satu Ayat Lagi Sudah Sebelum Kita Akhiri Sudah Untuk Kita Tidak Punya Ketakutan Sama Sekali Melihat Masa Depan Ini Karena Kita Tidak Pernah Ditinggal Sendirian Oleh Bapak Di Surga Yohanas 14 Ayat 27 Yohanas 14 Ayat 27 Dan Apa Kabar Kamu Ini Anak Saya Dari Tulung Agung Senang Papa Anak Kamu Bisa Gabung Yohanas 14 Ayat 27 Apa Yang Kita Mau Takutkan Karena Kita Tidak Pernah Sendiri Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu Damai Sejahteraku Kuberikan Kepadamu Haleluya Bukan Duit Bukan Mas Sekian Kilo Tidak Harta Tidak 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 Selama Covid Tahun Yang Lalu Orang Orang Kayapun Bukan Tidak Bisa Beli Obat Bukan Tidak Bisa Beli Alat Alat Untuk Ventilator Tapi Ternyata Uang Pun Tidak Bisa Mengalahkan Covid Maka Itu Ini Yang Menjamin Kita Damai Sejahtera Damai Sejahtera Lebih Dari Uang Lebih Dari Materi Lebih Dari Jaminan Apapun Juga Damai Sejahtera Itu Buat Kita Tenang Dalam Hidup Buat Kita Tidak Pernah Rasa Sendiri Damai Sejahtera Kuku Berikan Kepadamu Dan Apa Yang Kuberikan Haleluya Tidak Sama Ya Tidak Sama Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Kepadamu Tidak Sama Sudara Perhatikan Tidak Tidak Sama Yang Bapak Berikan Kepada Kita Itu Beda Terima Kasih Tuhan Lalu Apa Jaminannya Janganlah Gelisah Dan Jangan Gentar Hatimu Puji Tuhan Yaudah Mau takut Apa Dalam Hidup Kita Kalau Memang Papa Sudah Seperti Itu Tony Koden Senang Sekali Kamu Tetap Hadir Belajar Ini Sudara Kita Tony Dari New York Ini Dalam Jarak Sepuluh Hari Pertama Papanya Meninggal Sepuluh Ringmu Dan Mamanya Meninggal Tuhan Kuatkan Kalian Bertiga Sebagai Kakak Beradik Tapi Sudara Ini Sudara Tony Tetap Rindu Belajar Tiap Hari Ikut Ayet Damai Sejateraku Tinggalkan Bersamamu Damai Sejateraku Kuberikan Kepadamu Bukan Seperti Yang Dunia Berikan Yang Aku Berikan Kepadamu Jangan Biarkan Hatimu Gelisah Ataupun Gentar Ya Sudah T.L Janganlah Susah Hatimu Dan Jangan Takut Terima Kasih Bapak P.I.S Yang Kuberikan Itu Bukan Seperti Yang Diberikan Dunia Kepadamu Jangan Gelisah Jangan Takut Haleluya TSI Sekarang Aku Akan Meninggalkan Berkat Untuk Kalian Terima Kasih Bapak Ditinggalkan Berkat Supaya Kalian Bisa Hidup Dengan Perasaan Hati Yang Tenang Perasaan Tenang Yang Aku Berikan Itu Tidak Sama Seperti Perasaan Tenang Yang Diberikan Oleh Orang Orang Duniawi Betul Ya Dunia Mungkin Sesekali Bisa Memberi Kita Jaminan Untuk Tenang Ya Jadi Janganlah Kalian Menjadi Bersusah Hati Dan Merasa Takut Terima Kasih Bapak Ya Mas Gotolo Sudah Selesai Yesus Berkata Amen Jadi kita Tidak perlu Takut Lagi Nggak Tapi Apa Saja Yaudah Ayo Kita Jalani Tahun Ini Masih Ada 355 Hari Lagi Kedepan Kita Tidak Pernah Sendiri Bapak Yang Baik Selalu Ada Asal Hidup Dalam Takut Tuhan Hidup Dalam Kebenaran Hidup Mentaati Hukumnya Terima Kasih Bapak Di Surga Sosera Warga Binaan Secara Khusus Ayo Kita Hidup Penuh Dengan Sukacita Damai Zatera Surga Ini Oke Ya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Sandi Yang Bersi Di Singapura Kamu Takut Mengerapi Tahun Ini Shalom Semuanya Selamat Menikmati Hidup Tidak Sendiri Karena Papa Menyertai Kita Semua Puji Tuhan Terima selamat menikmati